Bapak pertama sudah dilewatkan, dan kita akan segera masuk ke babak kedua. Baik, pertanyaan kedua. Pak Ketertiman umum akan sering terganggu kalau pertanyaan dan jawabannya begitu, Pak. Sebenarnya, sampai babak dulu, bagaimana kalau babak bonus, ntar nih. Nah, ini saya bacakan dulu skor yaitu. Kita tidak ada babak bonus. Alhamdulillah! Karena babak terakhir bukan babak bonus, tapi babak bolos. Belum. Maksudnya? Pulih bolos di babak terakhir. Pernah pergi ya, nanti kita. Belur. Pertanyaannya, ada lima jawaban di putus. Puncak sensus. Udah deh kamu uji, jawab deh. Kita pasrah udah. Apa yang paling dipikirkan oleh orang matre? Oke, tumpah. Duit! Duit! Duit. Uang. Uang jawabannya adalah. Duit, jangan uang. Duit. Oh, duit. Tidak tahu, gue duit. Ayo. Ya, udah. Ayo, pasti nomor satu dong. Uang matre dong. Apakah duit ada di top sensus? Uang, duit boleh. Ini dia. Benar. Duit dan uang itu sama. Bilanya 100. 100. Berarti punya kesempatan untuk menyapu bersih, Tim A. Eh, gak bisa. Mengganggu, Pak. Mengganggu ketertiban. Kamu mengganggu, Bel. Bel sedang setinggahan, kamu pencet. Kamu mengganggu, Bel. Pak, emang ini sekolah, Pak. Karena tim A, karena berhasil menjawab. Pak, Bel tuh gak punya nyawa, Pak. Gak ikirat, ya, Pak. Babelnya lagi nyata-nyata nih, Pak. Gak ada, Pak. Akhirnya harus bunyi, Pak. Pak, ini biarnya dimanjut, tuh. Oke, lagi. Di tim A, karena berhasil menjawab, dan jawabannya ada di lima jawaban dari top sensus, maka boleh menyapu bersih. Ayo lagi, Lu. Silahkan, ada tiga kesempatan salah. Kaya. Apa yang dibikirkan oleh orang matrek? Memperkaya diri sendiri. Memperkaya diri sendiri. Apakah ada di top sensus? Oh. Tidak ada. Masih dua kesempatan. Masih dua kesempatan lagi. Eh, apa lagi? Istrinya, Pak. Yang dipikirin adalah pasangannya, ya. Kalau laki-laki memikir istrinya, kalau wanita memikir pasangan suaminya. Apakah suami, atau istri, atau pacar, pasangan itu yang dibikirkan ada. Ada di puncak sensus. Kita lihat. Bertambah dua ratus, nilainya. Dibatah dua ratus. Wah, kita memang puternya. Selanjutnya. Harta. Yang paling berharga adalah keluarga. Itu keluarga. Harta apa keluarga? Harta, harta. 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 Kita kunci jawabannya. Harta. 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 Hal yang membutuhkan, Pak. Harta, tahta, wanita. Apakah harta ada di puncak sensus? Pusus? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Sekali lagi, kesempatan terakhir. Sekali lagi, Pak. Rekening. Tabungan. Tabungan. Tabungan, rekening. Atau tabungan ada di puncak sensus? Kita lihat. Tidak ada kesempatan untuk timpah habis, langsung dilemparkan ke timbe. Tidak usah mencet lagi, Dul. Tidak kesempatan Anda. Kasian belnya. Macem-macem. Apakah, kita kunci? Ya, kunci. Apakah macam-macem ada di puncak sensus? Pak, ini kalau sampai jawaban ini ada, berarti jawaban yang tadi ditaruh ke sini ya? Ya. Wah, lain. Macem-macem. Masih tetap bertahan, yang sekarang di puncak empat adalah rumah yang dipilih dolar. Pak, uang sama dolar sama aja, Pak. Ini yang saya survei adalah bule. Ini pikirkan dulu lah. Dua orang bule. Pak, ini yang nyatet sensusnya nggak ngerti itu. Dolar sama uang sama aja. Saya kok yang nggak. Petugas sensusnya siapa? I am. Oke, diri nomor tiga. Puncak ketiga adalah. Nombor borat. Rupiah. Rupiah aja, Pak. Pak, dolar, rupiah, masuknya ke uang. Harusnya uang ada lima yang jawab. Pak, uang itu sudah mencakup dolar dan rupiah. Nanti di atasnya pacar, nanti Bapak tulis teman dekat. Jangan-jangan yang di atasnya yen. Ayo. Sebentar. Karena sensusnya ke orang Jepang. Real. Ini kalian protes atau gimana? Nggak ngasih tau doang sih. Oh. Oke, oke. Kalau ngasih tau doang. Di puncak pertama dari Zenjus adalah. Adalah. Yang paling dipilihkan orang matri. Politik. Kenapa politik, Pak? Apa huburannya? Orang matri, orang politik, apa huburannya, Pak? Ini tiga orang yang saya survei, orang matri yang kebetulan kader partai politik. Allah. Ya. Yang bikin politik. Oke, untuk sementara tim Amat. Nyerahnya, nyerapa. 250 dan tim B. Karena dikurangi 50, jadi mendapatkan 50 boleh. Yeay. Berikutnya. Berikutnya ada lima puncak sensus. Ada lagi ini? Ada. Pasti panjang kuis kita. Apa yang paling, yang pertama nih ya, dilakukan orang saat menemukan duit 100 ribu. Dipegang. Bukan. Diludain, ya nak walang. Jawaban mana kita kunci? Dipegang dulu. Oh, dipegang. Terus ini dipegang dulu dah. Dipegang kita kunci? Apakah ada di puncak? Ada di puncak sensus? Tidak ada. Dilambar ke tim B. Diambil. Dilangkahin. Diambil. Kalau diambil kan dipegang dulu. Mengambil uang itu, Pak. Mengambil uangnya? Ya. Kunci jawaban? Apakah ada di puncak sensus? Mengambil uangnya, apakah ada? Yeay. Pak. Pak. Dipegang itu udah termasuk mengambil, Pak. Adik, saya jelaskan. Adiknya siapa? Ada uang 100 nih. Uang 100 ribu. Ya kan? 100 ribu. Diambil kan? Nih. Diambil. Ya kan? Ya. Ini diambil. Ya. Kalau ini, dipegang. Gak diambil. Pak. Silahkan tim B. Menelanjutkan jawabannya. Ada tiga kali kesempatan. Apa istilahnya? Selingat. Dengar tengok. Tolak-tolak. Lihat kondisi. Lihat kondisi. Lihat kondisi. Bentar, Pak. Lihat kondisi itu termasuk tolak-tolak, celingkat-selingung. Ya, tapi Bapak seperti itu. Menganggap host tidak ngerti apakah ini termasuk Bapak. Oh, merupakan salah satu banggung, Pak. Tolak-tolak. Dan sekitarnya. Apakah ada di puncak? Yang disebutkan tadi, apakah ada di puncak sensus? Apakah ada di puncak sensus? Oh, tidak ada. Tidak ada. Masih ada dua kesempatan. Dimasukin saku, dimasukin dompet. Masukin saku. Apakah ada? Kita kunci jawabannya. Apakah ada di puncak sensus? Oh. Tidak ada. Saku, terus? Ini aja. Jajan. Jajan. Dibuat jajan. Dibuat jajan. Dibuat belanja. Dibuat belanja. Dibuat jajan atau belanja. Apakah ada di puncak sensus? Tidak ada. Sudah habis. Silahkan, tim A. Saya masukin kotak amal. Kotak amal saya bawa pulang. Di Sumbang. Masukin kotak amal itu termasuk penyumbang. Ini jawaban yang sangat mulia. Tetapi apakah jawaban ini ada di puncak sensus? Tidak ada. Sudah habis. Pak, ini tidak usah dinilai. Dilangkahin. Ya, kita langsung buka. Kita buka di urutan kelima. Ini jawaban yang saya catat dari yang saya sensus. Pak, itu sama Pak. Uang itu diambil. Pak, Pak, Pak. Mengambil uang itu dan uang itu diambil. Apa bedanya, Pak? Ini ya. Ayo, awas. Saya kasih tahu. Saya ini mensensus. Saya tidak membeda-bedakan jawaban mereka. Pak, ini Pak. Putus asan. Saya hanya mencatat jawaban mereka. Ada yang saya tanya mengambil uang itu. Saya catat mengambil uang itu. Terus ada yang jawab lagi? Uang itu diambil. Ya, sama aja Pak. Sama aja. Tapi orangnya beda. Ini Pak, ini sama aja kayak ini Bapak Budi. Bapak Budi nih. Nah, mati. Eh, ini mana nih Nasirnya udah putus asa nih temen saya nih. Nanti juga nemu uang deh. Coba kita tadi lihat. Ayo, awas. Ini puncak ketiga adalah. Ada apa yang ketiga? Oh, sama aja. Sama aja, Bapak. Ini yang saya catat adalah jawaban persis yang diberikan oleh yang saya senjata. Pak, mengambil uangnya. Mengambil uang itu. Saya tanya. Tama aja. Nya dan itu apakah sama? Ya, intinya sama. Uang ini miliknya. Ya Allah Pak. Uang ini milik itu. Beda, Pak. Yang ketempat. Beda. Sama kayak, ini Bapak Budi. Bapak Budi nih. Woy, Bapak Budi. Puncak kedua adalah. Awas, uangnya mau ngambil. Sama aja, Bapak. Sama aja. Saya yang mencapai hasil sensus. Pak, ini yang sensus agak-agak kurang pinter ya. Maaf, Bedu. Eh, apakah? Apakah? Pak. Pak. Baik, top. Di puncak sensus, pertama adalah. Ternyata, walaupun sederhana tidak terjawab, hanya satu yang terjawab. Ini udah terakhir kan ya, Bapak terakhir? Ya, Bapak terakhir. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir. Ada lagi. Pertanyaan terakhir. Baik. Pertanyaannya? Keempat, ada lima puncak sensus teratas. Hal apa yang pertama diucapkan seseorang saat memikirkan sesuatu? Terserah, Bapak. Timbe dulu, Timbe. Selamat, Kak. Bentar, pertanyaannya masih umum tuh. Hal apa yang pertama diucapkan seseorang saat memikirkan sesuatu? Eh, apa ya? Eh, apa ya? Kita kunci jawabannya. Eh, apa ya? Apakah ada di puncak survei? Ini survei macam apa, Pak? Tidak ada. Lima hal ya, lima hal. Yang dipikirkan. Hal apa yang paling, yang pertama diucapkan seseorang saat memikirkan sesuatu? Oh. 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 Apakah, oh, ada di puncak sensus? Tidak ada. Tidak ada. Udah, angkapannya nggak ada semua, Pak. Langsung aja, Pak. Nah. Maka langsung saja kita buka jawabannya. Yang kelima adalah hal apa yang diucapkan? Seaturang memikirkan. Hal lintar. Hal apa? Hal lintar. Terus? Itu, Pak, jawaban, Pak. Apa-apa, Pak? Yang kedua, hal apa? Hal lusunan. Hal lusunan. Yang ketiga, hal apa, Pak? Hal apa? Eh, Pak. Hal mahirah. Hal apa itu maksudnya ya tentang apa? Loh yang bilang tentang apa ya, Pak? Pak, masa ada orang lagi mikirin sesuatu hal lintar? Di mana, Pak? Tiba-tiba orang lagi mikir halusinasi. Yang saya tanya ke orang. Apalagi ini? Lagi diam, tiba-tiba. Hal mahirah. Mana ada, Pak? Tiba-tiba orang lagi mikir, Pak, baik-baik, Pak. Ini yang sensus yang sungguh tidak masuk maka. Yang saya sensus seperti ini. Coba kamu memikirkan sesuatu. Iya. Nah, hal titik-titik yang silahkan diucapkan. Pak, itu pertanyaannya bukan begitu tadi. Ini cara sensusnya begini. Hal ma? Nah, jawabannya. Kok ditanyainya beda sama kita? Oh, sama. Coba, Bapak dengar ke saya hal apa gitu, Pak? Hal apa yang sering diucapkan saat memikirkan sesuatu? Ngomong sama saya, Bapak. Bukan hal itu berarti. Oh, iya. Hal. Saya curet. Iya. Hal. Halo? Bener, Pak? Hal apa? Hal tinggal nyambung aja. Yang kedua adalah... Saya boleh balik nih, Pak. Saya boleh balik. Boleh. Hal, 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 hal. Pak, itu halnya dua, Pak. Halnya dua. Halal, lebih halal. Pak, kalau begini pertanyaannya, ketika ditanyakan kepada orang lain, Sambungkannya, sambungkannya kata Halo. Sebentar, ketika kita tanyanya panjang seperti itu, yang di sensus sudah pergi. Saya juga heran orang-orang yang ditanyakan kepada apa apa yang akan pergi. Saya langsung nanya, tolong dijawab ya. Hal apa? Begitu aja. Hal maherah? Hal apa? Sebentar. Yang pertama nih, apakah yang ada di puncak sensus? Halaman. Paling sering jawab halaman ya. Silahkan baca kan skornya. Tim A mendapatkan 250 dan tim B mendapatkan 150. Maka dari sini menangkan oleh tim A. Tim A yang menang mendapat hadiah kejutan. Silahkan tim yang kalah mengejutkan tim yang menang. Terima kasih kejutannya. Nah seperti perbicaraan kita pada malam hari, kita akan membahas matreja. Boleh kasih konklusinya untuk para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio? Baik, pesan saya jadi orang itu harus yang proporsional ya. Jangan semua-semua dibikirkan ukurannya hanya uang. Itu orang matrek. Dan bagi anda orang yang matrek, ini yang perlu anda ingat. Apa uang itu? Uang bukanlah tujuan yang sebenarnya. Uang bukanlah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Karena yang sebenarnya uang adalah alat pembayaran resmi yang diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Wow informasi yang sangat mengejutkan kita ya. Luar biasa ma. Ya udah, kalau begitu terima kasih untuk para peserta kuis kita pada malam hari ini. Terima kasih juga yang kita sudah adil. Terima kasih. Dan terima kasih untuk para mahasiswa yang adil pada malam hari di studio. Kita akan bertemu lagi di WB dengan tema-tema yang pastinya jauh lebih menarik lagi. Kalau begitu saya Nabila Putri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.